Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Petra. Di sini, teman-teman akan kami temani untuk membahas sedikit tentang bahasa Jawa. Kami akan membagikan tentang bahasa kromo mengikut meliputi definisi bahasa, asal-usul, dan pembagian bahasa kromo serta fungsinya. Kami berharap, apa yang akan kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, tanpa menunggu lagi, mari kita langsung lihat. Bahasa kromo adalah salah satu tingkatan bahasa dalam bahasa Jawa. Dahulu, di bawah tingkatan kromo ada juga modio dan moko di tingkat paling rendah. Bahasa kromo dibagi menjadi mudokromo, kromontoro, dan mredokromo. Pemakaiannya digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih dihormati atau orang yang lebih tua. Asal-usul bahasa Jawa kromo berkaitan dengan sejarah bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa Jawa merupakan bagian dari sub-kelompok bahasa Austronesia. Bahasa Jawa dapat dibagi menjadi dua pasal. Yang pertama, bahasa Jawa kuno, dan kedua bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa kuno telah ada sejak abad ke-9 Masahi hingga abad ke-15 Masahi. Bentuk terawal tulisan bahasa Jawa terdapat di bahasa Stisukabumi. Sistem tulisan bahasa Jawa kuno merupakan adaptasi dari buruk walawa, dari India, dan hampir 50% dari semua kosa kata bahasa Jawa kuno berasal dari bahasa Sanskerta, dengan sisanya merupakan keserapan bahasa lain di Nusantara. Bahasa Kromo muncul di bahasa Jawa baru mulai dari abad ke-16. Peralihan Jawa kuno ke Jawa baru juga terpengaruh oleh kedatangan Islam. Namun munculnya Jawa Ngoko dan Jawa Kromo diasosiasikan dengan kebangkitan kerajaan Mataram. Bahasa Kromo dipakai untuk berbicara pada orang dengan ketentukan yang lebih tinggi atau lebih tua dari kita, sedangkan bahasa Ngoko biasanya dipakai ketika kita berbicara dengan teman dekat atau dengan orang yang lebih muda. Pembagian dan fungsi Dari situ, bahasa Kromo dibagi menjadi dua versi, versi lama dan versi baru. Kromo versi lama dibagi menjadi tiga, yaitu Reda Kromo, Puda Kromo, dan Kramantara. Puda Kromo adalah bahasa Kromo yang menggunakan kata Kromo dengan awalan dan akhiran pokok. Biasanya dipakai saat pembicaraan orang tua kepada orang muda. Contoh, pun anak Purnopo Ajin Neda Ulam Menda, Disate Raose Eta, Pun Mona Sakit Ambakarake. Kramanata adalah bahasa Krama yang menggunakan kata awalan dan akhiran Krama. Awalan dan akhiran Krama adalah dipun, ipun, dan agen. Biasanya dipakai di pembicaraan orang dengan latar belakang sama, priai yang berpangkat tinggi kepada priai yang berpangkat rendah, atau yang lebih tua, dan orang tua kepada orang muda yang tanpa pangkat. Contoh, Bukang Sarira Purnopo Ajin Neda Ulam Menda, Dipun Sate Raose Pune Eta, Pun Mona Sakit, Ambakarake. Mudah Krama adalah bahasa Krama yang menggunakan kata Krama dengan campuran Krama Inggil di awal dan akhir Krama. Pada ganti orang kedua, menggunakan kata panjenengan, sampean, atau panjenengan, sedangkan kata ganti orang pertama menggunakan kata kulo, dipakai di pembicaraan orang muda ke orang tua. Contohnya, panjenengan, sampean, pulau, atau ripinara, inggiria pulau. Nah, dari teman saya yang sudah menjelaskan tentang Kromo versi lama, sekarang saya akan menjelaskan tentang Kromo versi baru. Nah, Kromo versi baru ini dibagi menjadi dua krok bahasa. Yang pertama ada Kromo Lugu, dan yang kedua ada Kromo Halus. Nah, Kromo Lugu ini adalah bahasa Kromo yang semua kata-kata dari awal, tengah, hingga akhir, itu menggunakan bahasa Kromo. Berarti, berarti kalimat, semua kata dari awal hingga akhir, itu menggunakan bahasa Kromo semua, tidak menggunakan bahasa Ngoko. Nah, contoh yang pertama, itu ada Kulo, Boten, Kesah, Sekolah, Amargi, Sakit. Yang artinya adalah saya tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, saya di sini, jika diubah ke bahasa Kromo, artinya adalah Kulo. Saya sudah tahu jika dibahas dalam bahasa Ngoko, itu artinya aku. Jadi, sudah jelas ada bedanya. Untuk kalimat yang kedua, Yang artinya adalah, baru-baru ini, istri saya bekerja di tempat Kudus. Jadi, ini adalah contoh kalimat menggunakan bahasa Kromo Lugu. Lalu, untuk yang kedua ada Kromo Halus. Kromo Halus adalah bahasa Kromo yang kata-katanya dari awal hingga akhir, itu sama menggunakan bahasa Kromo. Sama kayak Kromo Lugu. Nah, bedanya adalah Kromo Halus, itu ada campurannya dari Kromo Inggil dan juga Kromo Andap. Nah, contoh kalimatnya, ini ada dua contoh kalimat. Yang pertama adalah, Sualipun, Angil Sanget, Kulo, Boten Sanget, Garap. Itu yang artinya adalah, karena sangat sulit, saya tidak bisa menyelesaikannya. Di sini, Angil Sanget, itu menggunakan bahasa Kromo Inggil, sedangkan Boten Sanget, itu menggunakan bahasa Kromo Andap. Nah, di sini yang kalimat contoh kedua, Kulo dipumpul dihutangkan buku Bapak. Yang artinya adalah, saya meminjam buku ayah saya. Ini dua kalimat ini merupakan contoh dari Kromo Halus. Nah, begitu teman-teman sedikit pengenalan tentang kelasa Kromo. Nah, semoga apa yang sudah kami ajarkan kepada teman-teman, bisa berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman untuk kedepannya. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf untuk sebesar-besar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.